Terima kasih. 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 Jadi apa yang mungkin bisa saya sampaikan bukan karangan saya sendiri, tapi saya pernah diberi cerita oleh orang tua. Jadi ya seperti itu tadi. Jadi kalau, kalau mungkin ini formologi atau apa namanya, jalan ya, jalannya, ceritanya kok bisa sampai ke sini, menurut saya semua itu tadi begitu. Kan tidak selesai ini. Jadi, untuk Marsahid punya istri Radena Yusudzina. Radena Yusudzina itu adik yang tak sunang kudus. Radena Yusudzina itu bin sumang kudung. Ada yang mengatakan sumang kudung anaknya sumang kudung. Terus, anak ini yang jelas istrinya kan Radena Yusudzina. Radena Yusudzina itu anaknya sumang kudung. Jadi ya jelas kalau kita menemui. Benar. Berarti sumang kudung itu bin sumang kudung anak mantu. Kenan anak mantu kan. Nah itu. Nah beliau mungkin di sini datang ke sini. Ya datang tertutupnya waktu itu. Beliau tidak melihat ini sudah merupakan perdesaan atau kota atau bahkan kumpulan sekumulan masyarakat. Dan di sini masih berpautan. Beliau datang ke sini. Itu ada beberapa versi. Yang satu itu versi itu bahwa beliau membawa kerdu. Membawa kerdu. Nah kerdu itu berhenti di daerah Petroko. Petroko itu kan dari sini ke selatan dari 6 kilometer. Itu sebuah bahag dari desa Kajar. Ada suatu Petroko. Bukan petangka. Petroko itu cuman toko. Artinya tempat yang agak tinggi. Untuk dur. Untuk cuman toko. Cuman toko itu kan. Duduk bersinggah sana. Cuman toko kan. Beliau mau mendirikan masjid di sana. Tapi ya sudah mengumpulkan material. Tapi ternyata masih melihat tempat yang lebih tinggi dari sini. Ada yang mengatakan masih mendengar suara orang. Ada yang mengatakan masih mendengar anjing menggombong diri. Ada yang mengatakan kerdu terus berhenti di Petroko itu tadi. Hanya sejenak. Artinya hanya beberapa lama. Belum sempat mendirikan masjid. Kerbu sudah bergerak menuju di sini. Akhirnya kerbu itu merumput di sini. Merumput di sini. Sampai selanjutnya. Di mana pelagan atau area yang merumput kerbu itu sekarang menjadi tanah kesunaan. Tanah milik kesunaan. Ini salah satu versi kedatangan di sini. Mungkin kalau kita membicarakan bahwa kebanyakan serta-serta khususnya agar Islam di Tanah Jawa ini. Sangat dengan mistis. Ya. Agar terperkaikan dengan hal yang tidak nampak lain. Menurut saja seumpama di buah pilih ini. Sebenarnya kan bahwa. Konon katanya bahwa. Selanjutnya Jawa itu mencari kaya jati untuk dibawa ke lima pintorong. Tapi di situ kali jadinya yang terapa namanya. Di antara dua bukit juga sulit. Terus datang segombolan kerak-kerak yang ingin menolong dan simpati. Sehingga tertarik sama 97. Sehingga berkeinginan di buah pilih ini. Ini terkait dengan pendirian masjid sendiri apa? Ada hal-hal yang semacam itu? Oh ya. Ya ini. Ini pertanyaannya bagus sekali. Jadi. Untuk pendirian masjid. Jadi saya katakan tadi. Apa namanya. Bapak Beli itu menurutkan menjadi ucap gunung. Dan datang hari segera. Mereka dari sini. Nah itu. Memang. Semua legenda ya. Semua itu legenda. Dan. Apa yang. Anda. Ceritakan. Itu tadi legenda. Yang macam itu. Ada kerana dan sebagainya. Penuh mistis. Itu. Kita tidak lihat. Kalau. Zaman. Zaman itu. Jadi memang. Orang. Eee. Seperti. Nabi Suleiman kan. Bisa bicara dengan Hewan. Dan sebagainya. Kan. Itu. Kalau. Di lapangan. Kalau di bayangan. Kan. Tambak romo. 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 Jadi ini. Bukan hal yang. Bukan hal yang. Bukan hal yang. Mistis. Ya bukan hal. Ya mistis. Tapi. Kita tidak. Pelantas. Wah. Tidak masuk akal. Ya. Nabi Suleiman sudah bisa. Nabi Suleiman sudah bisa. Nah. Begini. Untuk pendirian masjid di sini. Itu memang juga. Juga. Kenung. Ya. Kenung. Dengan mistis. Tapi nanti di belakang. Misal Allah. Contoh. Contoh. Jadi. Beliau mungkin kan bisa di sini. Ini. Sudah di. Interupsi. Oleh. Eee. Walian lain. Terutama. Sunara Kudis. Karena beliau. Sunara Kudis. Kamu kok mendirikan masjid. Di puncak gunung. Di tengah hutan. Kan. Gitu. Pertama. Beliau Sunara Kudis. Sudah. Sekarang. Ini puncak gunung. Kenung. Tengah hutan. Tapi. Dibelakan hari. Kemudian hari nanti. Akan dikunci. Dari. Dikunci. Dari. Seluruh penjuri. Dari. Dari. Orang dari mana maan. Akan dikunci. Kalau memang. Ini. Sekedar. Legenda dan apa. Meskipun. Legenda. Ini terbuk. Sekali. Saya sudah. 60. Lebih. tahun 50 sampai 60 datang ini susah orang datang sini setiap selapan rok keraminya hanya selapan sekali setiap hari hanya beberapa orang tapi sekarang setiap hari macam ini ini kalau memang ini tadi lebih rendah tapi gendah ini terbukti sampai ini sampai tahun 60 ini masih hutan ini yang kita katakan di sini masih hutan pun besar-besar pun besar pun beringin pun ladang pun besar-besar seperti yang tersisai padang masih apa namanya berdiho itu kan memang mengiarkan Bama Islam mengajar di sini ya korang pada hari-hari yang sampai sekarang masih di dianggap itu hari-hari setahun saya ceritakan waktu mendirikan masjid di sini kan bagus di puncak gunung bagus beliau mendapat apa namanya pujian dari para wari yang lain jadi itu namun berapa api jadi itu namun berapa api beliau kan merasa tidak kenal merasa tidak kenal oh saya ini lillahi ta'ala untuk menyebarkan agama Islam berjubah untuk apa namanya menerapkan taufik ke masyarakat kenapa saya terus mendapat pujian hanya pujiannya pujian dari manusia akhirnya mesin dibakar bakar habis dan beliau memberikan masjid yang segera diantara metode mendakwakan Islam menyebarkan Islam untuk masyarakat yang masih awan masih awan terkait dengan diantara metode kalau dibandingkan oleh pendangunya sebelumnya diantara yang kita tahu bahwa katanya bahwa keduanya mempunyai metode yang berbeda secara geografis ke dataran rendah dan ke perkandungan terakhir sedangkan sementara 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 memang pelari menyebarkan agama Islam yang pasti beliau adalah putusan Tuhan artinya bukan nabi loh putusan tapi bukan nabi tapi ini memang memang aman dari Allah yang mau menyebarkan agama Islam tapi bukan nabi loh sekali lagi bukan nabi jadi memang sudah di scan yang sedemikan rupa kalau kalau wang itu nanti di datang rendah di kudus di kota ditemak di kota pas semua nah itu orang-orang pulosok pulosok di Saran Rangga di Buntung di Tengah Rangga kebetulan secara secara apa namanya secara memisik secara apa tugasnya untuk untuk mengislamkan untuk mentafitkan orang-orang kampung orang-orang pulosok desa jadi beliau 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 saja apa namanya kendaraannya anak buda 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 putih yang sampai sekarang pelananya itu masih pelanak buda sedel itu masih kemudian hodhamnya hodhamnya itu harimau iya memang harimau memang wujud harimau waktu itu apa disesuaikan beliau di gunung ya di gunung di tengah hutan kuda itu kendaraan harimauan kan penjaga hodham memang perlu itu jadi kalau anda tadi masuk Bapura atau gimana pulang penuh kuda dan harimau sampai tahun 60-an 80-an 80 bahkan itu masih ada orang yang yang ya entah itu karena dia tidak tahu mungkin justru karena dia tidak tahu itu ketemu mungkin kokoh jarang disini ada kuda atau bahkan aku mau mengawas yang saya mau mengawas padahal disini ada itu tapi orang-orang yang di perlihatkan masaknya orang justru yang tidak tahu nah kalau saya mau minggu ya nah satu gue apalagi kalau saya terlarimau ya melayu bukan jadi jadi ini untuk untuk memang beliau ditugaskan yang memang apa ya memang ya bukan khusus utamanya kepada penduduk-penduduk yang bukan dibunduk-penduduk ini kemudian beliau juga juga apa namanya terutama itu kepada kaum-kaum papah orang-orang yang secara ekonomi itu 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 masih dibawah jadi jadi beliau sangat apa lah yang menganjurkan sodakos yang sangat beliau beliau sangat toleran gitu nah untuk budaya yang lain beliau tidak menghilangkan budaya hanya saja beliau itu mengubah budaya artinya misalnya ada ada selangetan itu kalau dulu itu dengan membaca membakar kemenyan kemudian sesaji dan sebagainya ini untuk mungkin tumpeng ini di mana-mana masih ada sekarang untuk makanan-makan yang digemari oleh masyarakat beliau setah ikan untuk kumpulannya tidak diisi dengan apa namanya bacaan-bacaan yang yang tidak tidak islami tidak apa namanya tidak berdasarkan tawhid tapi diisi dengan tahir dengan baca Al-Quran dan sebagainya selanjutnya Pak punjuk iya punjuk masih terkait dengan metode da'ah punjuk seperti kebanyakan keputusan Allah lain dalam tanda pertimbang bahwa ini bukan Nabi secara teologis memang diakini bahwa ini adalah setingan Allah ya sudah ada nilai yang untuk mengislamiskan atau islamisasi dan ada akulturasi budaya sehingga nilai-nilai yang sebelumnya sudah mengakar bahwa itu tidak secara dan secara dengan langsung diubah begitu saja Pak ya ada toleransi yang begitu sangat luas Pak ditekankan oleh para keluarga islam dosenya dalam hal ini mungkin yang jadi kemasalahan begini nggak dari orang-orang atau masyarakat sekitar yang belum bisa memahami secara sesuatu sosiologis bahwa diantara yang tersebut tadi kok membuat masjid di hutan antaranya jauh dari penguriman yang yang mau didakwati siapa jin apakan dan anggapan masyarakat sekarang banyak dari itu dijadikan mitos Pak mitos dan itu diklaim dijustifikasi oleh sebagian saudara kita ini termasuk kata diri sirik atau kukuh dan kayu sebagainya sumama dari banyak peninggalan prio peninggalan prio ada tadi di calakan saya baca-baca ini di sumber ada air berkali belia terus ada kayu apa-apa ini bisa dijelaskan ya ini pertama untuk peninggalan prio yang utama kalau makam kan setelah prio tentunya setelah prio baru ada makam tapi yang terutama itu pengimaman mehrab mehrab jadi kalau mehrab ini ini sudah pasti sudah pasti bahwa ini ada Islam ini sudah pasti karena mehrab itu pengimaman ini Islam nah jadi peninggalan yang sudah tidak terbantahkan bahwa beliau adalah penyebar agama Islam masjid nah ini mehrab mehrab masjid ada mehrabnya dan mihbar ini tidak terbantahkan bang prio menyiarkan agama Islam ada pun orang menjustifikasi pin syirid dan sebagainya dan sebagainya itu itu silahkan memang pemahaman atau pemikiran atau mungkin ya itu tadi lah sampai disitu nah jadi peninggalan ini jadi benar jelas kalau Islam tidak mengajarkan syirid yang kedua peninggalannya adalah yang tadi yang anda katakan gentong nah gentong ini kalau saya kalau saya gentong ini adalah petunjuk bahwa beliau itu bermukim disini ini petunjuk kenapa? waktu itu bahkan sampai sekarang orang orang bermata kayaknya tidak butuh gentong untuk tempat air untuk menampung air untuk kebuncah jari pasti itu kalau sekarang gentong hanya saat sekarang mungkin langsung keran atau dari sumur atau mungkin plastik gentongnya dan sebagainya itu itu zamannya nah jadi gentong nah di rumah saya juga ada gentong tapi yang mengambil air gentong ke rumah saya istri saya dan anak saya karena saya ini berhubung dengan tempatnya Sunan Nuria seorang wali wali kutub wali kutub wali pemimpin wali selatan wali ya pada zaman itu iya dengan bukti buktinya sampai sekarang Allah sudah datang sedemikian berupanya seorang wali mungkin mungkin di beberapa di antara kita dan masyarakat sekarang ketemu kalau di Kudus ketemu Gusulin mungkin kalau di Semarang ketemu Bipumar mungkin lebih lagi ketemu dengan Bipulgi mereka datang itu acara serangan cium-cium kalau perlu apa namanya dikletakan iya kan itu kan begitu hormatnya begitu hormatnya begitu kalau perlu minta gendong ini karena percaya berat karena beliau ini dari yang berat yang orang yang bisa dikatakan sangat ya dekat dengan Allah Jadi mereka Mereka Ya itu tadi, kalau saya mau ketemu Pak Bupati Saya harus cari Pak Zaman mungkin minimal Atau Pak Syedda kan Nah ini mau dekat dengan Allah karena sunang murah Seorang wali yang sedemikian keramatnya Ya ini Mereka apa yang ditinggal Mau salaman, gak bisa salaman Dia tahu itu gendong Itu peninggalannya Ya sudah minum air gendongnya aja Jadi Bukan berartinan itu Syedda ini, air ini bisa menyembuhkan Oh bukan, bukan Saya juga bertanggung Artinya berkewajiban bukan bertanggung jawab Berkewajiban meluruskan Untuk ziarah, jangan minta kepada sunang murah Minta kepada Allah Kalau orang-orang yang ahli Ahli Hikmah Itu mungkin ahli-ahli Apa yang lain Polamik Ya orang-orang yang macam-macam Ini itu Ya kan Orang-orang yang punya Penuh bener Punya aura Punya aura Bisa katakan Sinyalnya kuat Kalau sinyalnya kuat Telepon dari Yang ada area Yang penuh sinyal kan Orang-orang yang Jadi karena Mereka itu datang ke sini Bukan minta kesenang murah Ibarat telepon itu Apa seluruh mereka Sini itu sinyalnya kuat Jadi telepon aja dari yang Area yang penuh Sinyal kan gitu Langsung nyambung Langsung Ah gitu Benerah jadi Aura masih tetap Sampai sekarang Nyatanya orang datang macam ini Kalau enggak ada aura yang kuat Kalau aura yang kuat Sakira Datang sekali Sudah Orang-orang popone Kono Terus rasa rono Kan Gitu Jadi Itu gentong tadi Bahkan sampai Bunga yang sudah kering Atau pada ngambil Bahkan kadang Apa namanya Kain mori Yang untuk Pelangunya Itu ada yang minta Dan sebagainya Dan sebagainya Bahkan Mungkin Mungkin anda Salaman di sini Biasa saja Tapi kalau orang Mungkin ada Satu belakang Salaman dengan Salaman tangan Sajik cium Karena saya di sini Mungkin karena saya di rumah Saya Tapal Bisa jadi Bisa jadi Saya tapal Gak mau salaman Tapi itu yang lihat Saya keluar dari pengimaman Salaman tangan Sajik cium Ini karena Aura Bukan karena saya Auranya Sunnah Korea Sangat kuat Jadi Hari gentong Kemudian bunga Kemudian ada lagi Apa namanya Tadi Kain Kain tadi Ini karena Karena memang Itu tadi Belum punya Orang yang sangat kuat Samping Ada beberapa Ada beberapa Misalnya Tanaman Parijoko Yang tadi Ditanyakan Bukan Pak Pertisaji Pak Pertibus Dan sebagainya Itu memang Karena Apa Kalau Kalau bahasa kita Ya Barokai Bahasa Namur Ya Keramati Bahasa Namur Ya Ini Kalau Samping Yang Jentang Bapak 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 Agamawan Artinya Kontribusi Beliau Dalam hal Apa namanya Pemerintahan Artinya Meskipun Tidak langsung Itu juga Sangat besar Seperti Anda Sekalian Mungkin Enggak Tidak 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 Tetapi Anda Sudah Membantu Negara Anda Belajar Itu Berarti Anda Sudah Membantu Negara Anda Belajar Negara Runtuh Semang Nah Semang Demikian Mengajarkan Tauhid Mengajarkan Akhlak Mengajarkan Dibuti Pekerti Berarti Beliau Ini Kontribusinya Terhadap Negara Sangat Besar Tidak Ada Masalah Artinya Terus Anggupati Dengan Pemerintah Tidak Ada Ini Nanti Kemudian Dilihat Dari Apa Namanya Dari Sil silah Dari silah Karena Biasanya Itu Seperti Yang berkuasa Di Indonesia Ada kebanyakan Keturunan Kenara Keturunan Apa Di Indonesia Apa Itu Yang Dulu Minum Degan Kebanyakan Kemudian Sampai Kenar Sekarang Kebanyakan Orang Solo Dan Sebagainya Kalau Dirunek Kesitu Kalau Di sini Saya Sil silah Itu Jadi Turunan Ke-1 Ke-2 Ke-3 Ke-4 Ke-5 Ke-5 Itu Nanti Terim Sudah Kebanyakan Kebanyakan Dari Kebanyakan Kebanyakan Kalau Itu Mereka Selisih Sekarang Itu Nanti Kalau Dilihat itu ada dua jalur ada dua jalur yang satu itu jalur birokrasi yang satu itu jalur rohanian jadi yang satu jalur itu kebetulan menjadi guru madrasa, menjadi imam masjid, menjadi imam musholah dan seterusnya yang satu jalur lagi kebetulan menjadi kepala desa, menjadi nedas, terlibat dalam pemerintahan terlibat dalam pemerintahan, ada birokrasi terus ini sebelum akhir mungkin Pak, dari sila keturunan Pak, yang terlacak secara jelasin Pak ke atas apa ke bawah? kalau ke bawah ada catatan ada catatan? ada yang tadi dari atas ya? yang dari atas disini memang bin Syed Karomat dan Nyagin Maloko itu nanti anda terserah, terserah ya kalau Pak Sholehin Salam, bin Sunan Mudung kalau nanti yang lain, bin Sunan Bin Jebuk, itu silahkan silahkan ya tapi kalau yang saya katakan, yang ada catatan silah, bin Syed Karomat dan yang pasti, siapapun dinamakan siapapun kurangnya dalam satu itu pasti dan mungkin Syed Karomat itu Sunan Karofensya nama lain nama lain kan gitu bisa jadi gitu Pak makanya kedatangan kami ini ingin verifikasi Pak ya, konfirmasi sebenarnya bagaimana Pak dari sumber, kan sumber berolah, yayasan ini karena dari berbagai sumber yang kami baca itu kan masih banyak ya pendapat, pendapat dan pandangan dan itu tentunya masing-masing saya rasa mempunyai sendalir-sendalir mengeluarkan pendapat argumentasinya terus selanjutnya Pak dari silah-silah kebawah Pak mungkin masih ada ketemuan yang masih hidup yang terlacak mungkin Pak sekarang banyak kalau memang betul, banyak kalau memang catatan itu betul itu banyak sekali bahkan sampai tahun 90-an itu mayoritas orang colo dan ini masuk akal masuk akal karena beliau disini menurunkan keturunan ya orang colo ya waktu itu sampai kemungkinan di generasi bahasa itu panggil aja Raden jadi seperti yang anda tanyakan tadi beliau itu nengrat berarti pro dengan pemerintahan pro dengan panggilan kan Raden 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 Umar Said sampai di generasi dunia saya itu masih ada yang panggilnya Raden jadi kalau memang betul itu saya masih melihat sampai ke kakek saya itu masih ditulis dalam sisi kemudian tapi sudah saya katakan saya itu tidak berpendidikan saya tidak berpendidikan tetapi entah kenapa entah memang sudah di ya saya yakin ini sudah disekinari oleh Tuhan ke Allah ya jadi imam masjid itu sejak disini memerlukan imam karena waktu itu sepi kan kan ya seadanya kan tapi sejak untuk memenuhi kebetulan itu imam itu dulu kakek saya mau ada Jumatan pertama itu kakek saya karena dulu itu belum kota belum wajiban kan penduduknya belum ada ini tuh tidak ada Jumatan tapi sekitar tahun 1900 ada Jumatan pertama itu kakek saya kemudian kakek saya tidak ada dilanjutkan kebetulan meskipun itu diangkat oleh artinya oleh pengurus oleh penguasa sini yang memegang kendali sini itu pakdi saya yang jadi imam sampai kakak saya artinya kakak sepupu saya kemudian kakak sepupu saya lagi kemudian kebetulan sampai tahun 2018 nanti ini untuk kalau memang tidak ada apa perubahan ya tidak ada takdir lain itu imam saya kalau saya kalau memang apa namanya tulisan ini benar saya masih keturunan sekitar 16 15-16 tradisi yang ada di masyarakat kita Jawa itu biasanya kalau keturunan yang masih ada darah dengan yang merata dikatakan itu biasanya mempunyai hak istrinya apa terkait dengan penjalan apapun itu jadi yang penjalan keluar ya memang itu itu kan waktu itu memang memang betul masih ada ada yang memegang Qur'an ada yang memegang Everest ada yang memegang apa namanya hip hop ya touch apa itu tiara-tiara ada yang memegang hip hop dan sebagainya waktu itu memang itu pemegang hak untuk melolak untuk menjadi jiru kuci memang masih ada sampai sekarang mas ada yang yang apa yang mengikut dari pihak keturunan yang masih ada kalau memang itu yang tak itu benar oh iya ada sampai sekarang masih ada ada tapi sekarang setelah hiayasan ini oh jelas jelas saat di sini saat di sini ya itu tadi sudah di skenario oleh ini skenario oleh Tuhan oleh Allah Ta'ala ya saya itu di sini mulai tahun 76 77 saya dikeluarkan karena saya tidak mau belakang kemudian tahun kemudian tidak berapa lama saya memang diperlukan di sini nah waktu itu memang masjid untuk membantu di masjid kemudian tahun 98 itu saya sudah dikeluarkan karena saya tidak mau memilih 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 yang ini tapi ini 135 hari kemudian saya ditarik lagi di sini karena memang kita bisa sekarang untuk menyapu masjid untuk membersihkan masjid dan sebagainya jadi jadi yang ada tanyakan memang ada jalanan yang mengaturkan ini Allah Ta'ala salah satu salah satu dulunya juga sekarang juga keturunan kalau memang sangat betul keturunan jadi yang lain terutama yang di masjid ini juga juga banyak yang keturunan mungkin ini terakhir Pak ya nggak terakhir apa Pak sambung lagi insya Allah selama saya masih bisa menjawab kaitan dengan kawasan masjid dan sekitarnya obyek pusatannya ini kapan Pak mulai di renovasi perbaikan diperbaikan kayak gini Pak ada beberapa tanggapan ya jadi ini terutama terutama itu sekitar tahun 72 itu kami membangun jumlah saat belum disini tapi sudah saya lihat itu membangun Gapura Bawah kemudian tahun 76an kira-kira sudah sini membangun masjid di renovasi tapi karena waktu itu itu tidak memperdulikan kerjasama dengan dinas akhirnya benda-benda banyak yang dirobat jadi makanya pengelola yang pertama waktu itu mohon maaf yang sebetulnya itu kami masyarakat saya stok lama tapi saya ikut ikut katakanlah mereformasi saya ikut anggota kami bertujuh belas itu mereformasi ke pengurusan kemudian kami mendirikan kihayasan dengan ya dikatakan susah pas tidak susah payah dengan proses yang panjang sampai ke pengadilan pengadilan artinya pengadilan ini perdata dan pengelolaan tapi akhirnya kami berdekat kami menang yaitu Kode Dewi ini dikelola oleh Yayasan sampai mendapat pengesan dari Mengkong Han nah ini hmm apa namanya kemudian waktu itu waktu sebelum Yayasan itu masjid kan menghadap ke utara menghadap ke utara dengan alasan kalau menghadap ke timur itu angin dari timur kan tinggi gitu kan misalnya nah akhirnya kami buat ya saat apa masjid ini menghadap ke timur lagi kemudian kami membangun sampai sekarang kami membangun fasilitas yang fasilitas pendukung misalnya jalur antri kalau dulu pakai bambu mungkin besi dulu hanya pakai apa namanya masih berjubul sekarang kami bangun kemudian yang terakhir sekarang masih kita apa namanya ini para ini pedagan pedagan yang dulu itu diri liar dan sebagainya sekarang kami 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 bangun ya meskipun nyewa kami bangun kami organisasi kami binah dan ya begini karena memang kemudian untuk pengemis memang kita apa namanya kalau sekarang kan kenyataan pengemis sudah daftarkan jadi besok kenangan bentar dong kan di sini tidak ada pengemis pengemis kan kaya-kaya kan kalau tadi saya lihat pengemis sudah cacat internetan apa itu pak ah iya bbn itu di sini kan di sini kan di bawah itu hanya ada dua orang ada dua orang itu 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 memang masih itu itu memang itu jadi hanya dua orang itu kalau orang lain tidak ada tidak seperti cerbohan kudus dan tak sebagainya itu memang itu rumahnya hanya itu itu di depan rumah gitu memang tidak bisa kerja nah kita juga tidak bisa apa-apa ya beristilah kan bapak-bapak di rumah sendiri dan yang penting dari salah-salah tidak ada itu nah untuk hubungannya dengan bagul ya dengan pendagang dari organisasi kita ada kerjasama ada semacam pengajian setiap selapan sekali misalnya ini besok Jumat ini ada setelah Jumatan dengan bapak-bapak semua kami beri kesalahan dan sebagainya nah kemudian untuk dengan masyarakat kami kami membantu membantu pemerintahan desa dengan memberikan bantuan ya kepada pemerintah desa ya yang tidak sedikit setiap tahun itu ya ratusan juta ya ratusan juta bukan hanya 100-200 ya kami membantu madrasa-madrasa terutama masjid-masjid membantu apa namanya lembaga pendidikan lembaga sosial termasuk membayarkan listriknya rekening listrik kami bayarkan semua untuk wilayah desa calok karena memang ini berada di wilayah hukum desa calok nah kemudian kami juga menyediakan ambilan untuk yang yang memerlukan terutama hampir ada musibah disini tamu yang perlu kami sediakan kemudian bagi mereka para Mustafa ini tahun kemarin sekitar eh kemarin sampai bulan ini itu sekitar 20 orang kami beri beras setiap bulan 10 kg 10 kg per bulan itu kemudian setiap ada kematian orang mati kami bantu kami bantu kami bantu uang meskipun meskipun ya kalau nominal itu kan relatif relatif kalau nominal ya kalau misalkan kita tentukan tapi artinya tidak ya kalau dikatakan sedikit-sedikit tapi kita kan apa namanya untuk pendidikan jelas karena misi kita memang misi sunnah murya adalah menyebarkan agama islam jadi kita ya sang harus meneruskan meskipun ya semangku sekarang ini ya sang ini kita bantu pemerintah kita bantu kerjasama dengan pemerintah desa kita sangat kuat kemudian masih banyak lagi banyak hal lagi ada kataman koran melibatkan masyarakat penarian yang melibatkan masyarakat itu setiap selapan sekali ada kemudian untuk apa namanya pengaruh lingkungan yang positif tentunya kesejahteraan masyarakat ini ini sangat terangkat sangat sangat ini mbak sunnah murya itu orang yang sudah mati yang memberi makan orang hidup ini ini jelas tanpa dampak sunnah murya mungkin kalau kayu apa pakis itu tadi kan di daerah anda tidak payu kalau di sini mahal ini kan barangannya sunnah murya dan sebetulnya kemudian dampak buruk juga misal yang datang sini itu macam-macam jadi yang buruk juga sebagian diserap oleh sebagian kecil masyarakat dan gitu kalau ini terangkan mengerti gandingan tangan lantang medok besok ini asalnya terangkan mengerti pengaruh sangat negatif tapi sangat kecil pengaruh negatif yang jelas pengaruh positif lebih besar dan yang perlu kami sampaikan mungkin ini nanti bisa menjadi referensi atau mungkin ya semacam kekayaan lah itu sunnah murya itu yang masih apa apa namanya ya yang masih mempengaruhi masyarakat semua yang banyak sekali tadi ditanyakan termasuk kebudayaan budayanya sekarang ya itu apa namanya seperti beliau itu sukanya kan kalau hidangan makanan ya misalnya itu kan panggang ayam yang tanpa bumbu panggang ayam tanpa bumbu kemudian kalau orang Semarang mengatakan itu gudangan lubang orang gudangan itu itu biasanya tidak meninggalkan daun kelor dan daun pace daun kelor dan daun pace kemudian kalau sambal sambal teri yang dibakar sama tepe yang dibakar itu nah sampai sekarang ini sudah hampir 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 kumah tapi masih ada luntur masih tapi masih ada beberapa orang Bapak Mesir yang masyarakat setiap kali mereka suku orang ke sini masih masalahnya masih begitu ini untuk memberi pemberi makan kepada Sunangmurya gitu enggak ada maksud lain Mbak enggak sama Mbak untuk hormat Sunangmurya untuk Sunangmurya nah ini yang akan saya sampaikan nah masyarakat sini tidak berani punya kerja entah itu khitanan kawin atau menderikan rumah misalnya itu pada hari kemis legi Jumat Mai itu konon itu harinya Sunangmurya karena waktu itu setiap kemis legi Jumat Mai itu disini itu rambut banyak orang orang ziarah konon itu memang hari waktu itu itu hari hari ada yang mengatakan itu hari Sarasiane pengajian lah seperti kalau di Wanaran itu selosonan sepon mungkin kalau di Iji Minggunan kan ada ngaji-ngaji ngaji itu kan di Semarang juga ada di Kendal juga ada kan yang ngaji lawanan itu ada yang mengatakan begitu lalu sampai sekarang masyarakat belas tidak akan berani untuk kerja pada hari kemis selesai Jumat Pai nah masyarakat colok dan masyarakat yang merasa keturunan dari Sunangmurya dimanapun tidak akan punya kerja ke Meskipi Jumat dan setiap punya kerja dia pasti sebelumnya ziarah kesini pasti ziarah kesini membawa selamatan dan kalau orang tua tua itu seperti tadi tidak menikalkan panggang anyok niru terus budangan orang rakyat tua tapi kalau sekarang ya ya sudah mungkin yang dibawa kesini itu ya apa itu namanya crispy jigger 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 itu tapi kalau orang-orang duduk masih begitu mungkin yang masih terlalu hal ya dari kami itu ingin memberi informasi tentang Sunangmurya lagi dibatasi oleh Pak dan makasitas lain mungkin Bapak juga ada kegiatan dan lain yang kami sangat minta maaf penggembang darah dari aku Bapak terakhir mungkin dari kami mengucapkan sangat terima kasih ya kesediaan menguangkan waktu Bapak untuk menyambut kami berbagi informasi tentang Sunangmurya dan hal-hal lain yang berkaitan dengan Sunangmurya mungkin demikian wawancara kami dengan mengolah Yayasan Sunangmurya ini kami atas nama teman-teman dari peserta call-up dari Sunangmurya kemarin mengucapkan terima kasih yang sesuai punya punya demikian dari kami saya Ahmad Gagwayri sampai jumpa kita PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Terima kasih. Terima kasih.